Terima kasih telah menonton 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 Nah sebenarnya ini katanya sebagai anti-inflammasi atau anti-peradangan, ini benar kan dok? Betul, betul. Nah sebenarnya jahe juga ini bisa untuk perut juga kan? Iya. Nah anti-inflammasinya seperti apa dok atau anti-peradangan? Anti-inflammasinya memang meredak, termasuk meredakan peradangan-peradangan yang di lambung ya. Terutama lambung juga diusus gitu ya. Tapi yang sering dipakai memang untuk keluhan-keluhan di lambung. Dan ada analgetiknya juga ya. Oke, kenapa sih sudah semakin penasaran nih pemirsa nih dok? Untuk cara membuatnya, apakah susah atau gimana nih dok? Mudah sekali ya, jadi yang kita butuhkan sebenarnya dari bahan tunggal jahe pun kita cukup bisa diandalkan lah gitu ya. Dengan misalnya jahenya ini dihaluskan. Harus jahe merah, jahe putih? Jahe putih, jahe merah bisa. Tetapi kalau jahe merah itu lebih panas. Ada orang-orang yang memang sensitif dengan rasa panas jahe, justru nanti kadang-kadang malah terasa lebih mual gitu. Karena rasa panasnya ini. Nah ini kita matikan air yang sudah mendidih. Sama ya dok? Dua cangkir juga ya dok? Ya sebenarnya yang kita butuhkan hanya satu cangkir. Seperti teh juga ya? Ya tapi ini kan sudah dihaluskan, nanti kita saring, kita peras ya. Intinya diperas sih. Kira-kira 15 gram jahe. Ini dihaluskan. 15 gram jahe yang sudah dihaluskan ya dok ya? Iya. Lalu kemudian ini ada di saring dan juga di peras ya dok ya? Iya, jadi kita pakai air yang mendidih. Kemudian kita pakai untuk memeras ya, memeras sekaligus menyaring. Kalau orang zaman dulu kan merasnya pakai kain ya, kita ya cukup begini aja. Ini kira-kira kalau tiap pagi ini bisa kita konsumsi. Jadi kayak pengganti teh gitu atau bisa kayak morning tea atau ada waktu tertentu yang bagus untuk minumnya? Sebenarnya jahe boleh kapan saja ya, mau pagi, siang, sore, atau malam dia bagus. Jadi pagi pun bagus untuk memperbaiki sistem pencernaan kita. Kalau memang lambung kita kuat dengan panasnya jahe itu boleh sebelum makan. Artinya masih perut kosong? Hmm, perut kosong, karena memang bahan-bahan alami, bahan-bahan herbal itu memang dia lebih mudah diabsorpsi, lebih mudah diserap kalau dalam keadaan perut kosong. Berarti nggak bisa ya pada saat mendidih, baru mulai direbus, itu langsung dimasukin? Kalau mau langsung dimasukin, dia jahenya diiris. Diiris-iris dulu, baru ikut direbus. Seperti yang dokter bilang tadi ya, kalau jahe merah itu bisa-bisa saja, cuman ada yang sensitif. Sensitif dengan panasnya jahe merah. Betul, nah ini ada pantangannya juga ya dok ya? Selain yang tadi, perut yang sensitif. Kalau untuk orang hamil? Orang hamil boleh, boleh banget malah musuhi juga boleh. Jadi ini memang dianjurkan juga, diminum untuk mengatasi mual pada ibu yang hamil muda. Dok biasa ini, saya juga istri Selin kalau di rumah itu, kalau lagi nggak enak badan, ini juga mungkin apakah kalau lagi nggak enak perut juga, ini bisa nggak kita campur dengan susu? Susu boleh, tapi susunya sebisa mungkin yang susu murni ya. Susu murni yang sudah di sterilisasi ya, yang UHT atau yang sudah di sterilisasi. Jadi itu lebih bagus, dia akan lebih memperbaiki penyerapan dari zat aktif jahenya. Baik, nah ini sekarang gimana nih dok? Sudah jadi kita campurin apa lagi dok? Nanti tinggal campur madu boleh ya. Campurin madu ya, kan tadi Kak Rizal sudah nyobain. Sekarang juga datang aku ya dok ya. Hati-hati ketagihan nih, kalau dokter ini bikinnya pasti enak sih. Pasti enak. Jadi jahe aja sendiri juga boleh, atau jahenya dicampur dengan gula aren juga boleh. Oke, sepanjang kita nggak ada diabetes ya, kalau ada diabetes ya jangan pakai gula. Jangan pakai gula. Biasanya berapa kali dok untuk dikonsumsi dalam satu hari untuk mengatasi sakit perut? Ini boleh tiga sampai empat kali. Tiga sampai empat kali satu campur. Atau sampai sakit perutnya hilang mungkin sekali aja udah cukup. Iya, iya. Betul. Tapi memang ada efek menghangatkan perutnya. Bif, kalau kamu nggak mau minum saya minum nih cepet dong. Aduh, Alhamdulillah. Terima kasih ya dok akhirnya giliran aku yang mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah enak banget kelihatannya. Enak banget. Beneran enak banget. Ini kayak wedang jahe ya, memang wedang jahe. Biasa ya orang Jawa pasti sukanya ini. Aduh, enak banget. Aduh, ini kalau ditambahin gula merah enak lagi nih. Tapi nggak ada masalah untuk ditambahin ya, mau gula merah, gula putih. Kalau seandainya penting dia tidak ada penyakit diabetes pasti. Gula merah atau gula kelapa atau gula aren itu lebih bagus daripada gula putih ya. Jadi dari segi indeks glycemicnya dan juga kecocokan dengan bahan-bahan herbal juga lebih bagus yang gula merah. Ini kan ada kayu manis nih dok, boleh nggak sih dok kita tambahin kayu manis? Boleh, boleh. Emangnya luar biasa ya, saya suka banget emang kerja di sini. Gini dok, tadi kan kita bikin min, terus ini dengan jahe. Sekarang rempah gimana? Nah, rempah nih saya lagi menyiapkan. Jadi rempah kita tuh bisa pakai misalnya kapulaga ya. Kapulaga kita bisa pakai lima butir, kemudian satu batang kayu manis. Coba kita bisa langsung praktekin nggak dok? Iya, ini lima cengkeh. Dan ini ada temu kunci ya. Ini semuanya langsung dicampur ya dok? Ada-ada. Ya, jadi ini kalau yang ini kita rebus jadinya ya. Jadi kita masukkan ke dalam kira-kira buah sanggir air. Kita udah pakai air yang mendidih juga sekarang jadi aman. Enak banget ini hujan-hujan ya kan? Ini kita serasa udah dilupain Arlin dok. Dia udah sibuk sendiri gitu ya. Perut kamu gimana? Perasaan perut kamu baik-baik aja. Enak banget. Perutnya semakin enak. Kita tambahkan jinten juga ya, 10 gram. Ini aku ada pertanyaan nih dok ya. Biasanya kan kalau cewek-cewek itu kan PMS ya dok ya. Sakit perutnya tuh karena PMS setiap bulan. Iya, iya. Ini bisa gak sih dong mengatasi PMS dok? Bisa, bisa. Tapi campur dengan kunyit ya. Ini misalnya kunyit nih. Oh, dicampur dengan kunyit. Maksudnya berarti kan tadi kan jahenya dicampur dengan kunyit? Iya, di perusnya tuh bareng-bareng. Oh gitu. Tuh ya teman-teman. Aku yang suka PMS langsung. Nah ini udah nih. Kalau rempah ini yang tadi banyak campuran ini, ini juga bisa untuk mengatasi sakit perut. Iya sakit perut. Cara kerjanya sepertinya apa dok? Sama sih. Sebenarnya mirip dengan jahe ya. Ada efek analgetiknya. Dia karena ada minyak atsiri. Kalau kandungan minyak atsirinya banyak, memang ada sifat analgetik biasanya. Oh, oke. Ada perdanyerinya. Kemudian ada anti-inflamasi ya, anti-peradangan. Kemudian istilahnya lagi kalau di Indonesia kan kayak peluruh kentut. Jadi yang tadinya kembung jadi lebih bisa keluar angin gitu ya. Gasnya lebih gampang keluar. Jadi seperti itu. Kalau kembung berarti bagusnya pakai apa dok? Bawang merah ya dok ya? Kalau bawang merah kita buat dibalurkan. Oh dibalurkan iya. Saya mikirnya ini tadi sambal. Coba lihat ini. Sambal matah. Ya kayak sambal matah ya. Iya. Jadi dalam kondisi seperti ini, ini bisa dikonsumsi ya. Dicampurkan dengan air. Dibalurkan. Kalau bawang merah kita campur dengan minyak kelapa. Lalu dibalurkan ke perut. Tapi enggak pedas ya doknya untuk kulit ya? Kalau kulitnya tidak ada hipersensitifitas itu tidak apa-apa. Tetapi memang kalau ada alergi atau gampang teriritasi kulitnya sensitif ya jangan. Yang susah buang angin. Yang seperti yang dokter bilang tadi, kulit sensitif. Jadi sebaiknya tidak digunakan pada kulit bayi. Dok ada tipsnya dok? Jadi tipsnya sih sebenarnya sederhana ya. Karena saya mau ngeluarkan quotes bahwa atasi sakit perut dengan bahan-bahan dari dapur. Karena apa? Karena dia aman juga ya. Jadi kita bisa bilang dia relatif aman dan relatif sedikit lah kontraindikasinya. Hanya untuk orang-orang tertentu saja yang tadi sudah saya terangkan. Oh luar biasa sekali. Jadi semua pengobatan itu ada di lingkungan kita. Nah dokter tadi ini ngomong semuanya ada di dapur loh. Betul. Jadi jangan panik. Jangan panik ya kan. Kamu dari tadi gaduh-gaduh kok berhenti-berhenti. Ini enak banget. Soalnya sayu manisnya ini bikin semakin ada rasanya gitu. Betul. Semakin enak. Nah ini ngomongin masalah tadi dokter bilang aman tidak aman. Ya ternyata ya kita ini juga punya sumber yang luar biasa dari alam. Yang kita bisa lakukan percobaan disini untuk melihat aman tidaknya bahan makanan itu. Betul. Soalnya kan sekarang bahan makanan kan ada yang termasuk ada yang boraks, ada formalinan. Betul. Ini mau aku siapin dulu ya. Oke oke. Kamu tunggu sini aja ya. Yaudah aku tunggu sini dulu. Kalau gitu aku akan manggil teman aku. Yaitu dokter Haikal ya kamar aku. Ya kan. Sesaat lagi kita akan kembali ya. Tetap di hidup sehat. Tidak. 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 Tidak.